Intro 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 Boleh kembali tentunya akan saya coba pampu Jalanya pertandingan kita Bapak kedua Akan kebap kedua Kesebelasan Cibar Mampu menyamakan kedudukan atau lebih Yang jelas kembali akan saya coba pampu Malawi pengera siwara Tiga otomat kedua Dimana bola sepenuhnya Dikuasai oleh anak-anak dari Cibar Honi Nampaknya sedikit terburu-buru Honi Sementara bola sepenuhnya Dikuasai nomor punggung 7 Disana ada bola Dikuasai Sebagai yang dituju Nampaknya kembali ada dua Oh, arey Nomor punggung 7-2 Sementara black Memain Yang sedikit kronter X-Mos Di tempat pertama Black Kembali ada Benyamin Kenapa Deniz? Kenapa Deniz? Kenapa Deniz? Nah, berani-berani Masih Benyamin 1-1 Nomor punggung Kembali mencatatkan namanya Sebagai Pencetak-kronter 2 Di alat Masa Kebunat P נ otomatis Dan diberikan Honor Kenjem 17 Rangan Biar berbiasa Kroninger 1 Kroninger 1 Kembali di terserang Sejala dari keseberasaan Cibar Atas kesebelasan Kembali pada penyamin Sementara satu Ribin yang sangat luar biasa Dilihatkan nampaknya disana Nomor pimpin 26 Sedarkan kemari black Kemana ke arah bawah dari ini Nomor pimpin 17 Nampaknya Farhan Mari coba berputar dari Farhan Terjejer dari ini Upaya Biar coba dilakukan oleh kesebelasan Cibar Atau kunci bar Biar barang ke dalam kembali Dari kesebelasan Jat FC Lagi-lagi ada sayur disana Masih sayur 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 Cukup coba Membenturkan kelebihan Pemain bertahun Pemuragan Menuruti kesebelasan Menuruti kesebelasan Dan ber-FC Dari Tegal Dibuk Satu jatuh tiket kembali Diberbukan Buna menuju partai Tujat Yaitu partai Greenfield Array Jatuh berbahaya Lagi-lagi ada salis Coba tertuju Benis Bayu Kembali pada seba Disana Dia jatuh pada Bakhtiar Dilebar kembali Oh Tengah Walaupun terduduk Dia masih kembali Nampaknya bangkit Satu tekanan Benis Coba dimentikan Kali ini Penjaga Gawang Nampaknya Itu bagus Yang kedua kalinya Mengambil Ataupun Mengelumat Siklus benda Dari jalan yang sendiri Satu Iron goal Yang dilakukan Benal dan Dunia Sementara kembali Satu tekanan Coba di Gawang Lagi satu Servis Tengangan ke dalam Bagi kesebelasan Jirung Barat Cipar Andi Bayu Kembali nomor Bungung 14 Nampaknya Disana Ada Randy Gagal Kembali Randy Denis Percecer Nampaknya Denis Satu Lamparan Kedalam Bagi kesebelasan Cipar Randy Siregar Kemana Ke arah Bola Dari Randy Sitigar Ataupun Bayu Disana Lamparan Kedalam Bagi kesebelasan Jawa Telfi Sementara Waktu Menjahkan Satu Kaki Menuju Hari Minggu Ataupun Batak Puncak Reng Final Dia Jelas Masih Banyak Waktu Dan Kesempatan Kesebelasan Menuju Cipar Guna Menjawabkan Terbuka Satu Tekanan Kembali Lagi-lagi Ada Salis Terbaca Gali Di Salis Nampaknya Disana Ada Ali Mustafah Lemparan Kedalam Bagi kesebelasan JFC Denis Yang Gali Ini Akan Mengambil Lemparan Kedalam Denis Masih Denis Angkat Kembali Denis Satu Tendangan Apapun Tendangan Setengah Mali Yang Dilakukan Oleh Salis Masih Maku Di Intercept Tentunya Penjaga Gawang Ada Terbagus Lemparan Kedalam Dari Kesebelasan Cipar Randy Siregar Kembali Padang Honi Yang Sore Hari Ini Penampilannya Seolah Sedikit Tonjolnya Berbeda Dengan Penampilan Dari Sebelum Sebelum Kembali Ada Salis Disana Meleparkan Balin Nomor Punjung Tujuh Bola Denis Salis Luar Biasa Salis Bola 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 Apa 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 Yang Terjadi Disana Tujuh 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 My God Luar Biasa Takut Peluang 99,9 Tujuh Tujuh Mali Seratus Persen Dijadikan Satu Pendangan Oh nambahnya satu pendangan ke dalam bagi kesebelasan cibar sementara kembali tercecar upaya yang coba melakukan oleh anak-anak dari jatuh Sino luar biasa Aldi dipersiapkan kali ini pemain yang besar tentunya hasil dari Liga Santri nampaknya Aldi dipersiapkan dan siap baga pemain ia makna ditarik keluar yang jelas patut bersiapkan Aldi pergantian pemain dari kesebelasan cibar Ali Mustafa dari keluar masuk Aldi masih kita nantikan sementara langsung dua orang pemain dari cibar Ali nomor benggung 8 gelap dan masuk Yogi nomor benggung 17 hari keluar masuk Yogi seringkan tentunya house goal yang dimiliki cibar Honyo Yogi nomor masuk tentunya tentu memberikan harapan segar bagi kesebelasan cibar setidaknya memperkecil kedudukan satu tekanan kembali donal kembali pada aray donal masih donal aray luar biasa aray kembali pada donal angkat polo berbayang coba ditubis kembali satu peranan mampu di intercept ada aktor eka satu pelanggaran dilakukan jenis jelas kartu kuning kali ini mengambil file yang terlambat terbelakang masih kita nantikan hapa kartu kuning pertama di sore hari ini jelas nampaknya jenis sedikit terlambat mengambil balada ataupun satu seragian dari belakang sementara satu tekanan kembali oh salib salib lagi salib 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 luar biasa albi begitu rapi begitu rapi dan tapis mengambil bola yang cukup fantastik dari albi kembali akbar eka masih akbar eka soborkan kembali akbar eka ada trihan goko yang sedikit ragu-ragu nampaknya trihan goko coba dibiarkan sementara belakang kembali coba dibuang keluarlah tangan ada break luar pulasa break yang sedikit tidak direkspos di babak pertama tampil begitu luar biasa salib lagi-lagi kerebutan belakang salib dan juga albi semuanya walaupun dikuasai kali ini oleh Cibar satu pelanggaran dilakukan arai sementara nomor 26 di sana ada Henry Ripaldi tengangan bebas kembali ini bagi kesebalasan Cibar bakhtiar lemah kali ini bakhtiar donal saib salib donal maka akan dibuangkan dari donal saib saib donal bayu baik sekali bayu sederkan kembali di sana nampaknya Fadhil luar biasa Fadhil tentu Rizky akan membunuh di sana yang jelas Yogi pemain yang baru masuk di pertengahan ataupun awal babak pertama begitu liar bergerakan dari Yogi satu tendangan bebas nampaknya dia tapi langsung oleh Yogi Kura dimersiapkan kali ini dan siapa ke pemain yang bakal ditarik ke luar yang jelas Gora Wow pemain dengan tinggi jangkul di atas 185 cm Gora pemain asal Mali yang kembali di persiapan yang jelas Gora nomor 14 kali ini bersiap-siap tetang bebas Yogi penggantian pemain dari kesebelasan pejahat Arai oh LK Pitano Arai keluar masuk Gorai ya Gora masuk menggantikan peranan LK Pitano Arai yang juga tercatat menjadi pencetak gol terbanyak sementara dengan 5 gol diikuti oleh Apif dengan 4 gol agak ke Arai mencetakkan namanya sebagai pencetak gol sementara terbanyak di turnamen Domas Cup 2 atau ke Apif mampu menyelip yang jelas satu tendangan keras dari Yogi masih terjecer begitu jauh di sisi kanan penjaga gawaan Rizky 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 angkat kali ini jauh Rizky kembali tertuju di sana ada Farhan Bayu Bayu Farhan Farhan Bayu luar biasa Bayu dengan backrail nya dorong ke belakang pada Idris kembali kembali di sana ke Hendrik Valdi yang jelas ke Berhenti masih Idris diSoft kembali Idris semakin bola mampu dikuasai oleh Iban Fadhil melebar kembali Fadhil terkujuh nampaknya disana nomor 19 2019 Idris sementara kembali ada bayu 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 lagi-lagi bayu terbaca pergerakan bayu sementara ada Eka akbar ataupun akbar Eka luar biasa tekanan yang kembali coba di internet anak-anak dari kesebelasan jahat MC Gora masih satu lemparan ke dalam disana ada Sodyo Aldi Yogi Aldi nampaknya kali ini Aldi sedikit lemah satu umpan yang coba diberikan sementara Gora Gora kembali Gora masih Gora luar biasa kali ini Gora kembali Aldi sementara Yogi satu tarikan dilakukan nampaknya Gora persiapan kembali nampaknya apa apa terdiri bersiapkan pantunya Apep akan kemampu menyelep lebih sejauh ia dimiliki oleh Arai dengan lima gol sementara ada dua nama yang dipersiapkan oleh jahat MC Rizky di sana dua pemain depan kali ini dipersiapkan kembali oleh kesebelasan jahat nampaknya masih kurang kuas pelatih dari jahat MC pergantian pemain dari kesebelasan jahat Andi nomor 11 keluar masuk Apep masih dari kesebelasan jahat Farhan nomor punggung 17 keluar dan masuk nomor punggung 13-17 dan Andi nomor punggung 11 keluar masuk Apep nomor punggung 13 Apep yang masih tercatat sebagai pencatat gol terbanyak kedua setelah Arai dengan empat gol segera Arai lima gol akankah kembali Apep mencatatkan namanya dengan menyamakan gol dari Arai masih kita nantikan sementara kembali ada Cibar coba menekan melalui kaki Yogi Black coba menentikan pergerakan dari Yogi sementara Oh apakah gerakan yang terjadi di sana nampaknya Black masih terjatuh di sana lagi-lagi kamera kami tidak mampu menangkap gambar dengan jelas karena kamera kamera kami hanya dilengkapi oleh 1,2 Megafixel ketika jauh agak samar-samar buta luar biasa timetis tentunya dari panitia yang begitu sikap pengobatan tradisional tentunya dipersiapan cukup Banyu Putih ya masih dalam masa luar biasa Banyu Putih Baya semburuh suara luar biasa pengobatan dari desa Bojongkulon cukup banyak putih di kesaka persegi di semburuh suara luar biasa balik nampaknya pertandingan kembali-banyu disana satu intercept kembali ada Gora melebar benar salif Gora donal kali ini nampaknya donal sementara kembali disana satu tekanan beli kaki Bayu melebar daripada nama punggul 17 nampaknya Yogi balik padanao ada salif Gora angkat kembali betul-betul nampaknya gondong-gondong donal masih gondong-gondong sementara koko tentunya pertahanan ataupun bodi dari donal luar biasa tentunya semen tiga roda yang terpacar di orang-orang palimanan kalau begitu tekan dan gua tentunya teman-teman rasa gelor apakah siapakah disana yang jelas ada rendi syregar rendi syregar kembali tentu kami informasikan besok sore yuk jangan sampai tertinggal kembali di mana kesebelasan otoro pamuragan menghadapi kesebelasan bergerakan dari api pemain yang bermasukkan dunia di pertengahan babak kedua sementara ada Idris ke belakang pada rendi syregar sodokan jauh ke sektor depan rendi syregar kembali dihentikan disana ada pemain yang bermasuk tentunya yang jelas satu pekanan digenggalkan oleh pram fadil kembali ada pram kembali mencetak kenapannya kepada mirabel 3 berada kesebelasan memaksa Sanzelnya semakin berat perjuangan dari kesebelasan cibarat ataupun cemerban barat Oh ketiga yang dilihatkan oleh bono-bono benar-benar kali ini bono mencatatkan nambahnya sebagai pencetak gol ketika dua gol borong oleh bono-bono sementara kembali bersiapan dilakukan oleh kesebelasan dari cat LC nampaknya ada hero yang dipersiapkan dan siap agak pemain yang bakal ditarik keluar yang jelas hero sudah bersiap-siap di sana hero kembali satu tekanan Rizky luar biasa Rizky bergantian bermain dari cat FC nomor 26 keluar digantikan hero dia nampaknya sedikit mengalami masalah dia nampaknya sedikit bermasalah pada lipat sementara hero dipersiapkan pemain bertahan tentunya digantikan pemain bertahan dan masuk ke tentunya sisa waktu di bapak kedua baik mau ditarik keluar dan masuk hero sementara kartu kuning kembali diberikan kembali ada salis ini yang mendapatkan adik-adik kedua tiga nol sementara perjuangan tentunya semakin berat yang dilakoni anak-anak dari Cibar gol ketiga yang disarankan oleh donal memaksa tentunya semakin berat perjuangan yang dilakoni anak-anak dari Cibar menyamin satu persiapan kembali yang coba dilakukan oleh kesebelasan dari Cibar nomor punggung 18 yang jelas sudah bersiap-siap disana satu tekanan kembali lagi-lagi coba dihentikan Yogi coba kembali Yogi pergantian pemain dari kesempatan jahat salif nomor punggung 26 keluar dan masuk Reza pemain yang lahir tentunya dari bintang sinetron Reza Rehargaan atau masuk kali ini menggantikan salif yang memang pemain begitu luar biasa tempatnya harus diistilahatkan tentunya seandainya masuk ke partai grand final seandainya masuk ke partai grand final setiap terakhir dari Cibar nomor punggung Reza tempatnya tempatnya ke dalam kali ini ada ke belasan kembali denis tertuju nampaknya disana ada pula luar biasa dari satu pelanggaran dilakukan bakhtiar nampaknya denis disana lagi-lagi car yang coba dilakukan nampaknya satu tekanan kembali coba dibangun anak-anak dari jahat FC mereka ke nomor punggung tujuh ada Heru sederhana jauh ke sektor depan satu tekanan lagi-lagi ada adik Gora Gora nampaknya Gora masih sedikit kelelahan dengan perjalanan yang begitu jauh sementara kembali satu tekanan coba dilakukan ada Yogi Gora jauh ke belakang pada Benyamin sendirian api reza-reza-reza yang coba disedarkan oleh reza-reza-reza pemain yang diawali tipahnya dari bintang layar lebar kemudian juga bintang senetron reza kembali kami informasikan untuk besok sore tentunya akan saya lewatkan satu pati yang sangat luar biasa semifinal kedua antara kesebelasan gantar versus otoro dari panggungan gantar versus otoro Fadhil tembali coba mentir bling bola Fadhil gagal dari Fadhil lemparan ke dalam bagi kesebelasan jahat ini danis teman-teman ke arah bulan denis Gora tembari pada Dula Benyamin bertujuh api 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 oh satu umpan menyilang api coba dihentikan yang telah satu tendangan koronel bagi kesebelasan jahatnya opsi setelah satu tiram yang dilakukan oleh kebetu bagus penjaga gawang yang dimiliki oleh kesebelasan yang dimiliki oleh kesebelasan teman-teman di urung yang luar biasa kali ini teman bertahan menampaknya satu kopro dimenangkan oleh nomor punggung 13 ada pram teman-teman yang begitu jauh meninggalkan bosnya Igris kembali pada syafaga di sana masih Igris melepar kembali pada Eka ataupun Akbar Eka Aldi Bayu Bayu ketat sebagai pengawalan yang berbahaya kali ini sementara jenis Donald 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 Oh berbahaya 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 terbiasa satu kesempatan dari Dennis pulang jauh sekalian meninggalkan bosnya benar-benar ciri dari pemain bertahanan merahukan kembangan keras di atas mister regalan tidak percaya tentunya pulau kemas yang dijadikan tembaga oleh Dennis peluang 90% tentunya Dennis udah mampu dikonversikan menjadi sebuah goal satu tekanan kembali ada Dennis di sana tiket tego besok sore tentunya jangan sampai mengelewatkan partai komisional kedua dia jelas satu jarak tiket menuju partai final kesebelasan jahat tentunya sudah menencaptkan satu kakinya menuju hari minggu di partai grand final akankah kesebelasan cibar mampu sedikitnya memperkecil yang dilakukan oleh Rizky 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 percatat masih membela tentunya Liga 3 seri 2 nasional yang kali tampil begitu luar biasa dengan satu chef betap sedikit satu tenaga jadi satu happy Rizky 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 adil-adiensi Api, 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 terbaca dari Api, Fadil, sedorkan kembali Fadil, lagi-lagi dengan begitu tenang, begitu nyaman tentunya menjaga kau Rizky, yang sampai saat ini masih menjaga tentunya keperawannya, dari tekanan, dia dikembangkan oleh Cilbang Barat, sementara Fadil, coba dikawai dua orang kemaing, pula, ke belakang ada Heru, Dennis, masih Dennis, tetapi Dennis, kemanakah ada bola dari Dennis, oh, kembali satu, pergerakan dari Yogi, dan satu heading goal, luar biasa, kembali dilakukan oleh kesebelasan Alkopin pemain bertahan, dari kesebelasan JLC, besok sore, tentunya jangan sampai anda lewatkan semifinal kedua, Otoro, Anguragan, sementara Gangger, Gangger, dari kesebelasan JLC, dari kesebelasan JLC, ditematikan berapa waktu yang diberikan oleh pengadil lapangan, nampaknya satu menit, tambahan waktu, ataupun masa Injil Karim, yang diberikan oleh pengadil lapangan, satu menit, Agankah mampu, kesebelasan JLC, memperkecil kedudukan, atau justru, Otomo, Anguragan, hari ini, diberikan oleh JLC, jawabannya masing, ada waktu satu menit, bermain tentunya di babak kedua, sementara ada Gora, Benyamin, Hero, Afib, 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 apel ini, rad menit, sedikit tercapai, luar biasa pergerakan dari donald dan benyamin nampak belum nyetel dan itu yang terjamin satu tekanan kembali cukup berbahaya dari Fadel Yogi coba ketika di Yogi Fadel terjejer